Gak boleh salah namat ya. Waspada agar tidak terkecoh. Yes. Wow. Itu terkecoh kalau kita menganggap kita super. Kita bukan sumber. Tuhan Yesus itu sumber. Sumber pemulihan, sumber kejayaan, sumber kelimpahan. Sumber dari segala sesuatu. Wow. Gak boleh salah namat. Gak boleh salah namat ya. Waspada agar tidak terkecoh. Yes. Wow. Dan tadi ada yang menarik om ketika om menyampaikan tentang kita ini sepertinya seolah-olah sudah totalitas. Tetapi ternyata masih belum totalitas itu om. Gimana gimana? Boleh dibantu sampaikan om? Kata segenap hati kalau untuk manusia mengesankan. Sudah total. Tapi faktanya nanti ketika tidak sesuai harapan. Gak bisa bohong. Kecewa lah. Terluka lah. Marah lah. Nah itu dia. Berarti belum total. Oke. Kalau total itu kan loss. Lepas. Ya. Ini mengarah pada semua hak kehidupan ku lepaskan. Hmm. Total. Kalau masih yang dijaga, yang nganjel. Belum total. Wow. Kata total ya gak ada sisa. Total. Loss. Hmm. Kalau kepada manusia bagaimana mau total? Ya. Wow. Mana sih manusia yang tidak mengecewakan? Mana sih manusia yang bakal 100% memenuhi harapan? Mana? Ya. Sebut saja siapa. Hmm. Nantinya bisa salah dalam kata. Salah dalam tindakan. Walaupun maksudnya baik. Kitanya jangan-jangan nangkapnya salah. Wow. Atau sebaliknya memang salah dari awalnya. Hmm. Tapi kan akan jadi sangat terjaga ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Hmm. Maka manusia yang mengecewakan, yang melukai. Hmm. Itu tidak membuat kita runtuh. Ya. Kemungkinan gagal jatuh? Ada. Tapi kan Tuhan jamin, tidak akan tergeletak, nak. Ya. Aku luruhkan tangan untuk mengangkatmu lagi. Asal. Amin. Tidak salah alamat. Ya. Wow. Wow. Kalau untukku, tanganku siap. Tapi kalau kamu untuk yang lain, silakan harap tangan yang lain itu. Hmm. Dia mampu tidak ketika kamu jatuh dan diangkatnya lagi? Wow. Berarti ini berbicara mengenai upah ya, Om ya? Upah. Betul. Oh, iya, iya. Bagaimana, Om? Ketika kita salah prioritas, maka ayat 24 ini apakah tidak berlaku bagi kita atau bagaimana? Eh, bukan. Saya sih langsung berani bilang ya. Firman itu terlaksana sejauh kita merespon. Oh, wow. Misalnya, firman. Firman apapun lah kita nilai 10 ya. Kalau kita hanya melakukan separuh, ya sesuai dengan imanmu. Imanmu hanya 5 langkah, ya sudah. Sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Oh, wow. Kalau kamu imanmu serpuluh langkah, ya itu memang. Imanmu ada di situ sesuai dengan imanmu. Kan langkah itu pasti latar belakangnya iman. Iman plus perbuatan kan? Langkah kan? Nah, kualitas iman menentukan langkah. Kalau langkah cuma imanmu kelas 3, ya pantas 3 langkah. Kalau mau total, 10. Karena nilai 10 yang ditunggu. Wow. Berarti bisa dikatakan ketika prioritas kita adalah menyenangkan manusia, maka ya rewardnya dari manusia. Dari manusia, sampai batas tertentu tidak salah. Kalau ini menjadi warna seumur hidup, salah. Kan semua harus berjenjak. Iman tumbuh untuk mencapai kedewasaan, maturitas, kan nggak ngomong. Dalam seminggu, sebulan, setahun. Harap bentuk percepatan. Nah, kata cepat lambat bergantung pada sejauh mana kita total. Atau kalau sebelum sampai pada total itu radikal lah ya. Sejauh mana kita berani bayar harga. Kalau kita berani lebih all out, nanti pemahaman totalnya ketemu juga. Oh, oke. Karena banyak yang ngerelatifkan. Bayang relatif artinya sesuai dengan sikon. Kalau imannya masih remaja, mau dia pahit. Kan diharapkan dewasa. Turitas, kedewasan, kematangan iman. Ada harga di sana. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.